Oke, selamat pagi Salam sejahtera bagi semuanya Hari ini kita akan belajar tentang Permainan besar Jadi, apa itu Permainan besar? Oke Apa itu permainan besar? Permainan besar adalah Suatu bentuk permainan yang mempunyai Peraturan-peraturan kebuk Baik peraturan Tentang fasilitas Berlengkapan Maupun peraturan permainan dan perwajiban Nah, ini biasanya permainan besar itu Yang sudah dipertandingkan Yang biasanya sudah dipertandingkan Contoh, ada sepak bola Ada bola basket Ada bulu tangkis Dan lain-lain Jadi, seperti itu Oke, nah ini seperti apa Permainan besar ya Permainan besar itu seperti Permainan sepak bola Bola poli Bola basket Dan lain-lain Ada banyak sekali Sama seperti yang saya Sampaikan tadi Ada banyak sekali Yang biasanya dipertandingkan Ada apa saja Termasuk sekarang itu Yang biasanya suka nge-game Nah, itu juga termasuk permainan besar Karena ada peraturannya Game-nya apa Nah, itu nanti dicari dulu Game-nya apa yang biasanya sudah dipertandingkan Sudah ada peraturannya tertulis Oke Terus ini Kita akan membahas tentang sepak bola Nah, ini tulisannya di layar kalian Ak bola Ini karena terhalang ini ya Tidak apa-apa Yang penting Kontennya Yang penting artinya Bukan tulisannya ya Sepak bola Sepak bola adalah cabang olahraga yang menggunakan bola Yang umumnya terbuat dari kulit Bolanya terbuat dari kulit Dan dimainkan oleh dua tim yang masing-masing beranggupat akan 11 orang Ini Kalau yang 11 orang seperti ini Ini adalah sepak bola yang konvensional Atau yang seperti biasa Tapi untuk anak SD nanti ada sendiri Ya 11 orang Pemain IT dan beberapa pemain cadangan Ya Jadi nanti Ada pemain cadangannya Karena apa Sepak bola itu di lapangan terbuka dan Besar lapangannya Itu nanti membutuhkan Tenaga yang banyak juga Kalau nanti tidak kuat ya Biasanya pemainnya capek Itu nanti ada penggantinya Oke Nah ini Posisi pemainnya Dari 11 orang tadi Itu nanti Pasti langsung dibagi-bagi ada beberapa tugas Beberapa tugas Dan nanti ada aturannya Yaitu nanti Pada dasarnya Satu tim Sepak bola Terdiri dari satu orang penjaga gawang Kenapa kok penjaga gawang Ada hanya ada satu orang Karena gawang itu terletak di ujung Lapangan Jadi di suatu Di satu ujung tersendiri Jadi Dia di ujung itu menjaga suatu kotak Suatu kotak Yang disebut gawang Kotak itu Dia dilindungi Ya dilindungi oleh penjaga gawang atau keeper Dengan seluruh bagian tubuhnya Termasuk tangan Karena Keeper itu menjaga sebuah gawang Dan bolanya kencang Ya Itu dia diperbolehkan menggunakan seluruh bagian tubuh Mau kena kaki Mau kena tangan Mau kena kepala Bebas Boleh-boleh saja Dia ini ya Keistimewaannya keeper Dengan pemain yang lain Yaitu Satu-satunya pemain dalam tim Yang boleh menggunakan tangan Untuk menghalangi bola menuju gawang Jadi keeper itu Dia Istimewa Istimewa dan juga berat Beratnya kenapa? Dia memikul setengah dari Kekuatan tim Kenapa kok memikul setengah dari kekuatan tim? Karena Ketika nanti Keeper itu kompeten dan hebat Tidak kebobolan Itu satu tim itu Dia minimal itu mendapat hasil minimal seri Atau draw Karena apa? Minimal itu kosong-kosong Dia tidak mungkin mendapatkan kekalahan Tapi kalau sebaliknya Sehebat apapun striker Tapi kalau keepernya Kurang Kebobolan lebih banyak Nanti akan terjadi Lebih mudah untuk Kalah Katakanlah Striker sudah memasukkan Tiga gol Tapi lawan Karena keepernya Lebih mudah Dikelabuhi Jadi Akhirnya Tiga gol itu bisa disusul Bahkan Dibalikkan Menjadi empat gol Milik lawan Jadi akhirnya bisa saja Terjadi kekalahan Oke Itu tadi Menjaga gawang Setelah itu ada pemainan Pemain bertahan Pemain bertahan atau back Memiliki tugas utama Untuk menghalangi dan menutup pergerakan lawan Nah Ini pada intinya Seorang pemain bertahan itu Dia adalah membantu keeper Untuk mempertahankan gawang Agar tidak kemasukan bola Posisinya Dia kalau Katakanlah membuat goal Dia tidak dilihat Tapi menghalangi Apa Menghalangi lawan Biar tidak Bisa Melakukan serangan Juga tidak dilihat Dia Suatu pemain yang Tidak terlihat Kalau saya Biasanya menyebutnya Seperti itu Oke Pemain tengah Nah Pemain tengah juga ini Kalau dibilang Apa Pemain yang paling berat Itu saya Boleh menyampaikan Boleh menyampaikan pendapat saya Itu adalah pemain tengah Karena apa Pemain tengah itu Biasa Apa Seorang Penghubung Pemain tengah adalah Seorang penghubung Penghubung dari mana Pemain bertahan Dengan pemain Menyerang Dia ada di tengah-tengah Maka dari itu Pemain tengah itu Ada yang condong Condongnya kemana Ada pemain tengah Yang Apa Ber Lebih condong ke Penyerang Atau Pemain tengah serang Yang bermain dekat Dengan penyerang Dan juga ada Pemain tengah Bertahan Yang bermain dekat Pemain bertahan Jadi Mereka memiliki Karakter Tersendiri Sama-sama Pemain tengahnya Itu memiliki Pemain Apa Memiliki Karakter Tersendiri Oke Setelah itu Ada penyerang Nah Ini Harga diri Seorang penyerang Nah ini Ngobrol Asik nih ya Harga diri Penyerang itu Memiliki tugas utama Untuk mencetak Gol Ke gawang Lawan Mencetak Gol Atau merencanakan Sebuah Gol Jadi Seorang striker Harga dirinya Ada di sebuah Golnya Jika Striker itu Apa Bisa mencetak Banyak gol Dia sangat dihargai Tapi ketika Dia tidak Pertah bisa Mencetak gol Dia akan Dicari Makin Inilah Apa itu Posisi-posisi Dari pemain Sepak bola Dan mungkin Ada resiko-resikonya Juga Oke Setelah itu Nah Ini tadi Kan saya sudah Sudah pernah Menyinggung sedikit Sepak bola Dengan lapangan Sebegitu Besarnya Anak-anak Dengan ukuran Kaki yang Sekecil itu Tidak mungkin Dia bermain Di lapangan Yang sebesar itu Jadi Ada sepak bola Untuk anak-anak sendiri Jadi Nanti Sepak bola Mini Namanya Sepak bola Mini itu Merupakan permainan Yang Penggunaannya Dihususkan Untuk anak-anak Usia 11-12 tahun Kenapa Anak usia 11-12 tahun Sama Seperti Materi yang kemarin Tentang Apa itu Namanya Komponen Kondisi Fisik Dan Apa itu Namanya Tentang Gerak dasar Sudah disebutkan Jika Anak Usia 11 dan 12 tahun Itu karakternya Gerakannya Itu sudah Mulai terasah Dan Lebih suka Permainan Yang menggunakan Aturan Ketika Anak-anak SD Mungkin Kelas 1 Kelas kecil Itu belum Cocok Untuk Permainan Yang sudah Menggunakan Aturan Hal yang Membedakan Sepak bola Mini Adalah Mengontrol Dan mengumpan Bola-bola pendek Kenapa Mengumpan Bola-bola pendek Karena Lapangannya Yang sedikit Lebih kecil Jadi Nanti Untuk Umpan-umpannya Passingnya Itu Adalah Umpan-umpan Dan Bola-bola pendek Kenapa Bola-bola pendek Karena Setiap Apa itu Namanya Pemain Itu memiliki Ruang yang Lebih kecil Lebih sedikit Ketika Bolanya Melambung Itu juga Nanti Biasanya Lebih Apa Melambungnya Jauh Jadi Nanti Hal-hal Yang Membedakan Sepak Bola Mini Dengan Yang Konvensional Itu adalah Karena Lapangannya Yang Ngecil Lebih Utama Mengontrol Bola Dan Mengumpan Bola pendek Serta Mungkin Ada Dribbling Oke Dan Ukuran Lapangannya Lebih kecil Ini Tadi Saya Singgung Oke Nah Ini Teknik Dasar Teknik Dasar Dari Sepak Bola Ada Melendang Menendang Sendiri Itu Nanti Ada Dua Tujuan Tujuannya Ke Teman Kalau Tujuannya Ke Teman Berarti Mengumpan Kalau Tujuannya Ke Lawan Nah Lawan Berarti Gapres Beda Jadi Nanti Kalau Ke Gawang Berarti Tuju Kalau Tujuannya Ke Gawang Berarti Nanti Ada Shooting Atau Menimba Untuk Caranya Nanti Ada Konten Berikut Tunggu Tunggu Conten Berikut Oke Untuk Mengontrol Bola Atau Controlling Kalau Saya Menjelaskan Dengan Kata Yang Lebih Mudah Yaitu Menghentikan Bola Mengontrol Bola Menghentikan Bola Controlling Oke Terus Ada Menggiring Bola Menggiring Bola Yaitu Nanti Dribbling Mungkin Kalau Untuk Pengertiannya Adalah Membawa Bola Menggunakan Kaki Kalau Di Sepak Bola Membawa Bola Menggunakan Kaki Dari Satu Tempat Oke Untuk Menyundul Nah Ini Kalau Di Sepak Bola Mini Jarang Sekali Terjadi Tapi Di Apa Atlet Yang Sudah Mahir Itu Biasanya Dilakpan Yaitu Menyundul Menyundul Itu Perlu Yang Namanya Keberanian Kalau Siswa Kalian Mungkin Apa Itu Namanya Dia Banyak Yang Masih Mindar Mindar Dan Mungkin Apa Itu Dia Sedikit Takut Dengan Bola Nah Latihan Menyundul Itu Adalah Suatu Hal Yang Sangat Baik Untuk Murid Kalian Untuk Siswa Dan Mungkin Pesat Tadi Karena Apa Ketika Menyundul Itu Nanti Ada Karakter Yang Namanya Keberanian Bisa Persimpan Di Dalam Latihan Menyundul Oke Dan Ini Nah Ini Latihan Khusus Untuk Keeper Yaitu Menangkap Bola Karena Penyerang Pemain Tengah Atau Pemain Belakang Atau Back Itu Tidak Bisa Menangkap Bola Kalau Menangkap Bola Berarti Nanti Terjadi Pelanggarannya Oke Setelah itu Nanti Ada Aturan Nah Ini Aturannya Juga Diubah Dari Sepak Bola Yang Konvensional Atau Yang Biasanya Yaitu Diubahnya Gimana Lama Bertandingnya Itu Diubah 2x 20 Menit Itu Pun Masih Bisa Diubah Lagi Diubah Gimana Tergantung Dari Siswa Dan Gurunya Siswa Dan Gurunya Mengubah Aturannya Agar Lebih Cocok Dengan Muridnya Itu Diperbolehkan Terus Bola Yang Digunakan Ukuran Nomor 4 Kenapa Nomor 4 Bolanya Lebih Kecil Sesuai Untuk Anak Anak Permain Sepak Bola Mini Ini Juga Dikurangi Biasanya Kalau Sepak Bola Pada Umumnya 11 Orang Tapi Ini Kalau Sepak Bola Mini 7 Pemain Inti Dan 3 Cadaran Kenapa 7 Pemain Inti Agar Siswa Itu Atau Mungkin Pemain Sepak Bola Mini Itu Lebih Intens Untuk Mengendalikan Bola Lebih Intens Untuk Bermain Jadi Lebih Intens Untuk Bermain Jadi Skill Anak Itu Terpupuk Dari Dari Kecil Pergantian Pemain Bebas Tidak Ditentukan Jumlahnya Biasanya Kalau Yang Normalnya Yang Resmi Itu Ada Batasnya Batasnya Yaitu 3 Orang Jumlah Pemain Dalam Permainan Adalah 7 Laan 7 Jika Terjadi Draw Biasanya Diadakan Tendangan Penalti Tidak Menggunakan Perpanjangan Waktu Kenapa Tenaga Anak Anak Itu Tidak Seperti Tenaga Orang Dewasa Karena Kalau Diadakan Perpanjangan Waktu Akhirnya Anak Anak Itu Lebih Banyak Terlalu Capek Terus Penggunaan Kartu Merah Dan Kartu Kuning Tidak Diberlakukan Jika Ada Pemain Yang Melanggar Hanya Diberi Peringatan Saja Ketika Nanti Ada Yang Melanggar Diberi Dikasih Peringatan Tidak Boleh Seperti Ini Tidak Boleh Seperti Itu Terus Offset Tidak Diberlakukan Nah Ini Offset Biasanya Ini Yang Cewek Ini Tidak Tidak Tau Yang Ketika Pemain Mengumpan Yang Diumpan Itu Hanya Ada Sendirian Di Belakang Pemain Belakang Lawan Jadi Diantara Pemain Belakang Dan Keeper Ketika Pemain Yang Diumpan Ada Di Situ Dan Pemain Pengumpan Itu Ada Di Depan Pemain Belak Pemain Belakang Lawan Akhirnya Terjadilah Peraturan Offset Perlanggaran Offset Jadi Offset Ini Di Sepak Bola Mini Itu Tidak Diberlakukan Terus Ini Ada Bola Basket Nah Ini Di Layar Kalian Juga Tertulis A Basket Oke Ini Mohon Maaf Ini Konten Saya Ini Yang Sedikit Ngacu Tapi Tidak Apa Ini Benarnya Tulisannya Sudah Benar Cuman Tutup Tidak Apa Oke Olahraga Bola Berkelompok Terdiri Atas Dua Tim Beranggotakan Masing-masing Lima Orang Yang Saling Bertanding Mencetak Poin Dengan Memasukkan Bola Kedalam Keranjang Lawan Yang Namanya Basket Keranjang Bukan Matanya Yang Keranjang Jadi Karena Bola Basket Berarti Bolanya Dimasukkan Ke Keranjang Bukan Dimasukkan Ke Mata Keranjang Oke Hanya Intermesis Saja Oke Untuk DSD Sama Seperti Sepak Bola Kalau Bola Basket Mini Ini Yang Disesuaikan Itu Ringnya Atau Tempat Untuk Memasukkan Bola Kalau Yang Regional Itu 3 Meter 3 Meteran 3 Lebih 5 Centi Ya Seingat Saya 3 Lebih 5 Centi 3 Meter Ketika Ringnya 3 Meter Anak SD Anak Kecil Itu Ketika Memasukkan Ke ring Itu Pasti Banyak Yang Kesulitan Jadi Jadi Nanti Ada Bola Basket Mini Untuk Anak Anak SD Jadi Bola Basket Mini Adalah Modifikasi Permainan Bola Basket Standar Yang Telah Disesuaikan Dengan Kebutuhan Anak Anak Sekolah Besar Biasanya Yang Diubah Itu Ring Dan Mungkin Ukuran Lapa Bolanya Juga Diubah Bolanya Juga Nantikan Diubah Di Ukuran 6 Sepertinya 6 Atau 5 Oke Modifikasi Untuk Apa Tujuannya Tujuan Bola Basket Mini Adalah Membuat Anak Anak Memainkan Permainan Yang cocok Untuk Perkembangan Fisik Dan Mental Mereka Jadi Untuk Memupuk Fisik Mental Mereka Diajak Bertanding Mulai Dari Kecil Dan Fisiknya Pun Terlatih Karena Sesuai Dengan Kemampuan Mereka Jangan Dikira Kalau Anak Yang Dari Kecil Sudah Dilatif Yang Terlalu Keras Menggunakan Peraturan Yang Regional Itu Nanti Akhirnya Ada Suatu Sisi Nanti Anak Itu Cedera Mungkin Nanti Di Usia Apa Usia Emas Atau Usia Berprestasi Puncak Prestasinya Itu Dia akan Turun Kenapa Turun Dia Terlalu Dipaksa Tubuhnya Dan Akhirnya Lebih Cenderung Ke Tubuhnya Rusak Rusak Lebih Awal Seperti Itu Teknik Dasar Bola Basket Ini Ada Teknik Dasar Menangkap Bola Nah Ini Paling Utama Teknik Dasar Menangkap Bola Kenapa Menangkap Bola Karena Ketika Permainan Bola Basket Itu Semuanya Bola Menggunakan Tangan Jadi Paling Awal Itu Adalah Menangkap Bola Jadi Kalau Seseorang Bisa Menangkap Bola Itu Nanti Dia Baru Dilanjutkan Ke Teknik Dasar Yang Lain Kenapa Seperti Itu Dia Nanti Ketika Menangkap Bola Itu Nanti Dia Langsung Dalam Posisi Triple Treat Atau Tiga Tipuan Nah Tiga Tipuan Itu Apa Pak Tiga Tipuan Itu Nanti Ada Tipuan Yaitu Tipuan Melempar Bola Atau Passing Melempar Bola Ke Teman Ini Melempar Bola Ada Tipuan Menggiring Bola Atau Dribling Ada Tipuan Menembak Bola Jadi Seorang Temenmu Ketika Sudah Kamu Passing Sudah Mendapatkan Bola Menangkap Bola Nah Menangkap Bola Ini Di Fikiran Dia Itu Ada Tiga Hal Yang Bisa Dilakukan Itu Tiga Hal Yaitu Satu Dia Melempar Bola itu Kembali Ke Orang Lain Atau Ke Siapapun Passing Bisa Passing Bisa Dribling Bisa Shooting Jadi Itu Yang Namanya Triple Threat Tiga Threat Jadi Nanti Ada Yang Namanya Oh Ini Video Saya Macet Jadi Nanti Ada Teknik Dasar Melempar Bola Terus Ada Teknik Dasar Mengirim Bola Dan Ada Teknik Dasar Untuk Menembak Bola Dan Lagi Ada Tambahan Ini Apa Itu Untuk Teknik Dasar Itu Ada Yang Namanya Layup Layup Itu Menaruh Bola Di Atas Ring Jadi Nanti Dari Dribbling Terus Ditangkap Bolanya Dua Langkah Terus Nanti Dimasuk 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 Ke Ring Seperti Itu Oke Oke Ya Ini Mohon maaf Ini Sedikit Technical Trouble Oke Terus Ada Lagi Peraturan Bola Basket Mini Peraturan Bola Basket Mini Lapangan Itu Nanti Seukuran Bola Volley Lapangan Bola Volley 18x9 Jadi Ini Diperkecil Lapangannya Diperkecil Jumlah Pemain Adalah Nanti Juga Diperkecil 4 Lawan 4 Lama Permainan Juga Dibuat Lebih Singkat 2x 10 menit Nilai Perhitungan Angka Tetap Kalau ini 1 point Untuk melakukan Dari dalam area Dan 2 point Dari luar area Nah Ini Dikurangi 1 Untuk yang Dari luar area Oke Untuk Papan Pantul Ini Ada Ukurannya Sendiri Ring Juga Ini Turun Ringnya Dari 3,05 Jadi 2,80 Diameter Ringnya Pun Dia Dibuat 40 cm Tidak Ada 3 second Violation 3 second Violation Itu Adalah Dia Ketika Ada Pemain Masuk Ke Setengah Lingkaran Yang Di Lingkaran Serang Itu Dia Diam Di Dalam Ruang Serang Itu Selama 3 Detik Itu Tidak Boleh Di Peraturan Bola Basket Yang Resmi Tapi Untuk Bola Basket Resmi Bola Basket Mini Itu Diperbolehkan Dan 24 Second Violation Diganti 15 Detik Jadi 24 Second Violation Itu Maksudnya Dari Ujung Ke Ujung Itu Biasanya 24 Detik Untuk Diberi Waktu Untuk Menyerang Tapi Untuk Yang Bola Basket Mini Diganti 15 Lebih Singkat Memang Bola Yang Dipakai Adalah Ukuran 5 Nah Ini Sama Seperti Yang Saya Sampaikan Tadi Bolanya Lebih Kecil Oke Ini Untuk Bola Volley Olahraga Yang Menggunakan Bola Berbahan Karet Atau Kulit Dan Dimainkan Secara Berkelompok Oleh Dua Tim Dua Tim Yang Berlawanan Setiap Tim Terdiri Dari 6 Orang Pemain Yang Area Permainannya Dipisahkan Oleh Net Dipisahkan Oleh Net Dia Berdua Ini Tujuannya Dua Tim Ini Tujuannya Memukul Bola Hingga Melewati Net Sekaligus Menjatuhkannya Ke Lantai Lapangan Di Area Lawan Bukan Di Area Sendiri Kalau Di Area Sendiri Berarti Bola Voli Mini Sama Seperti Tadi Ini Yang Namanya Mini Mini Itu Berarti Ada Yang Dimodifikasi Jadi Modifikasi Dari Permainan Bola Voli Standard Yang Mengembangkan Peraturan Peraturan Agar Menarik Dan Lebih Mudah Dipahami Serta Ditujukan Untuk Siswa Sekolah Dasar Siswa Sekolah Dasar Itu Istimewa Dibuatkan Khusus Untuk Anak Sekolah Dasar Bola Voli Yang Dimainkan Di Lapangan Kecil Dengan Dua Sampai Empat Pemain Setiap Rekunya Biasanya Sampai 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 Pemain Tapi Ini Di Voli Mini Itu Sampai Empat Pemain Saja Dan Memakai Peraturan Yang Disederhanakan Cara Terbaik Untuk Mempelajari Keterampilan Dasar Ini Cara Terbaik Menggunakan Olahraga Olahraga Mini Ini Bisa Digunakan Untuk Seorang Guru Mengajarkan Keterampilan Dasar Untuk Siswanya Jadi Keterampilan Dasar Apa Ada Gerak Gerak Dasar Terus Ada Kompon Beberapa Komponen Kondisi Disi Nanti Bisa Dimatukan Kedalam Permainan Besar Yang Mungkin Dibuat Mini Mini Oke Setelah itu Teknik Dasarnya Ada Service Ada Passing Smash Atau Spike Spike Ada Blocking Jadi Ini Ada Beberapa Hal Teknik Dasar Di Bola Volley Harus Nanti Diajarkan Di Sekolah Dasar Jadi Kalian Kalau Ingin Apa Ngajak Anak-anak Untuk Bermain Volley Harus Diajarkan Dulu Gimana Caranya Service Oh Service Seperti Ini Bu Dilempar Saja Ke Kelapan Lawan Bukan Seperti Itu Service Itu Nanti Ada Caranya Sendiri Itu Untuk Caranya Nanti Di Konten Berikutnya Oke Tadi Ada Service Passing Smash Dan Blocking Oke Untuk Aturannya Permainan Dimulai Dengan Lempar Coin Untuk Menentukan Tim mana Yang berhak Melakukan Service Service Dilakukan Di Luar Garis Lapangan Dan Bola Harus Bisa Melewati Net Luar Lapangan Itu Maksudnya Di Ujung Service Di Garis Service Garis Service Mana Nanti Mongo Di Browsing Bola Dinyatakan Out Apabila Keluar Dari Garis Lapangan Keluar Dari Garis Lapangan Berarti Tidak Jatuh Di Apa Di Dalam Garis Lapangan Pemain Harus Melakukan Passing Smash Dan Teknik Lainnya Di Area Lapangannya Sendiri Artinya Pemain Tidak Boleh Sampai Melewati Batas Net Atau Memasuki Area Lawan Kalau Ini Area Lawan Ini Berarti Curang Ini Anak Tapi Ini Hati-hati Biasanya Anak-anak Itu Usil Kadang Itu Ada Yang Mengganggu Seperti Ini Dia Masuk Ke Area Lawan Terus Nanti Mengganggu Temannya Biar Nanti Bolanya Jatuh Nah Itu Berarti Tidak Boleh Terus Bola Dinyatakan Masuk Apabila Sudah Menyentuh Lantai Dan Berada Di Dalam Garis Lapangan Permainan Pemain Hanya Boleh Memukul Atau Memantulkan Bola Bukan Menangkap Atau Melemparnya Seperti Pada Permainan Basket Menangkap Dan Melempar Bola Akan Dinilai Sebagai Suatu Pelanggaran Nah Itu Berarti Dipantulkan Atau Dipukul Pemain Boleh Menggunakan Anggota Tubuh Mana Saja Untuk Memantulkan Bola Boleh Pakai Tangan Boleh Pakai Kaki Boleh Pakai Hidung Juga Boleh Tapi Biasanya Sambil Nangis Jadi Nanti Boleh Menggunakan Anggota Tubuh Mana Saja Tapi Pemain Dianggap Pelanggaran Apabila Memantulkan Bola Dengan Cara Menendang Boleh Menggunakan Kaki Tapi Tidak Boleh Ditendang Ditendang Itu Artinya Berarti Kakinya Diayun Itu Tidak Boleh Terus Tidak Ada Batasan Untuk Pergantian Pemain Dan Boleh Dilakukan Berkali-kali Pemain Dilarang Menyentuh Net Cara Sengaja Maupun Tidak Sengaja Berbicara Berbicara Kasar Baik Pada Tim Lawan Maupun Wasid Dianggap Sebagai Pelanggaran Nah Ini Juga Apa Suatu Apa Nilai Nilai Kesopanan Dimasukkan Dalam Permainan Nah Itu Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Silahkan Nanti Jika Penasaran Bisa Melihat Dari Konten Yang Selanjutnya Nah Nanti Ada Konten Selanjutnya Yaitu Tentang Teknik Teknik Dasar Sepak Bola Bola Poli Bola Tasek Jadi Tunggu Konten Selanjutnya Oke Saya rasa Cukup Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Alhamdulillah Resultat